Ladyboy boleh, apa aja boleh disandikan dengan waya-waya asal jangan pelakor. Walaupun ada juga suami-suami orang yang tergoda dengan saya. Pernah, pernah. Banyak? Banyak. Pernah diciduk? Kalau terciduk, alhamdulillah belum pernah. Tuhan masih menutup aib saya. Tuhan, aku jenuh, aku bosan ketika aku terus MC. Didatangi pandemi, lebur. Berapa? Berapa lama? Lima bulan jual kemplang. Sampai jumpa. Samu, tapi kan awalan ha. Oh iya, ulangi lagi. Halo atau hai? Halo. Halo. Satu, dua, tiga. Halo. Iya. Oke, tetapi balik lagi di podcast Kelakar Botok. Betul sekali. Atau Kelakar Botok ala podcast. Kita berkelakar di sini, tapi mengulik segala sesuatu yang terjadi di kota Pelembang dan sekitarnya. Sudah mandi? Sudah dong. Kan hujan. Iya, iya. Kita bahasa Indonesia, bahasa Palembang. Campur. Campur, campur. Jangan pakai bahasa binatang sayang. Oh iya, 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 iya. Takutnya memang kalau bahasa Palembang, nanti orang luar kota Palembang gak keluruh. Iya, gak keluruh dan gak kewawah dianya. Iya, gak kewawah. Jadi artinya apa. Jadi tadi cuaca dingin seperti ini kan Palembang lagi musim hujan ini. Kata BMKG, diperkirakan itu sampai bulan Februari. Kemarin waktu fenomena banjir, padahal hujan tidak turun begitu deras. Tapi banjir, rumah banjir juga? Hah? Rumah banjir? Rumah, iya. Alhamdulillah, waya-waya ini rumahnya itu di tempat yang tinggi. Waduh. Bukan dicekukan seperti mangkok seperti dulu. Jadi sekarang waya-waya kan hidupnya sudah mapan. Bukan seperti dulu kan. Alhamdulillah. Berapa tahun? 15, 10. 15 tahun lebih kurang, insya Allah. Baru berjalan 2 tahun. Masih banyak PR sayang. Iya, betul sekali. Betul. Jadi karena kita tahu nih, waya-waya. Aku mangganya tante. Iya, iya. Waya-waya aja. Oh, waya-waya aja. Gak usah ada tante, gak usah ada stes ya. Cukup waya-waya aja. Kalau pengen lambahin boleh? Boleh. Siti, waya-waya, Hermanderu. Bisa. Nanti aja aja. Iya, iya, iya. Gak, itu kan ayah angkat. Oh, itu ayah angkat kamu. Dia my daddy. My daddy. I call you daddy now. Hah? Dan nyambung. Bukan sugar daddy. Waya-waya. Itu tidak ada artinya sebenarnya. Artinya itu tersambung ketika dia disambungkan dengan kata lain. Oke. Misalnya. Waya-waya seperti itu kok kamu marah? Iya. Ah, waya. Aduh, acaranya waya-waya benar. Betul. Itu kan artinya berbeda-beda akhirnya. Waduh, acaranya biasa aja tapi MC-nya waya-waya. Iya. Itu lain lagi. Iya, itu lain lagi. Jadi mengangkat ya. Mengangkat. Daripada saya memakai nama baru yang sulit untuk diperkenalkan. Iya. Lebih baik saya menggunakan kosa kata yang sudah sangat terkenal di kota Palembang. Nah, itu kan. Itu. Itu, betul. Sangkut pohon dari nama tadi nih. Betul. Boleh saya lihat KTP Anda? Mana tak saya ya? Hei, babu. Babu. KTP. Di KTP itu selain ada nama asli, itu ada yang namanya tempat tanggal lahir dan tahun. Nah, itu menjadi sesuatu yang sensitif bagi kami kaum perempuan kelas bawah. Wah ya, saya tidak melihat tahun-tahun ya. Iya, iya. Saya cuma hanya melihat nama asli. Iya, iya. Sudah ada di dompet, itu tolong jangan maling ya. Ini masih pakai wardah. Masih, masih, masih. Aduh. Waduh. Oh ini, ini kalau di Zoom. Waduh, luar biasa. Itu waktu saya bekerja di. Oh, aku tahu. Jangan sebut. Ini begitu di PT. Kurang ajar ya Bunda ya. Boleh ya nyebut nama ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini kan salah satu syarat karyawannya harus background-nya merah. Kalau background-nya biru, berarti kamu mau menikah. Aduh, itu-itu. Karena merah itu, karena tempat tanggal lahir saya itu ganjil. Oh, ganjil. Iya. Iya, sama. Berarti mau nikah dong. Itu dulu urusan kawal. Waduh, saya lihat ini kate, sorry, ini sedikit mengulik tentang ATM. ATM, cuma ada dua, gak terlalu banyak-banyak. Ada mandiri. Ada mandiri. Oke. Ada juga bank BNI. Wah, ini Indonesia banget ya. Iya, betul sekali. Terus ini Adira Finance. Bukan. Apa ini? Itu kartu. Oh, kartu. Kartu ajaib ya. Oh, ini ada SIMC. Iya, saya kan orangnya taat dengan peraturan. Betul. Jadi, nama waya-waya tadi tuh hanya nama panggung. Nama panggung saja. Nama aslinya adalah ini. Abdul Rozak ya. Baru tahu aku. Oke, ini ternyata namanya adalah Abdul Rozak. Berarti nama kamu aslinya adalah Abdul Rozak. Itu adalah nama kakek saya. Jadi tradisi kami orang kaya agung kan seperti itu. Oke. Bukan hanya harta. Orang kaya agung. Berarti bisa, coba saya mau makan. Coba spelling bahasa kaya agung. Nah, aku gak bisa masuk kaya agung. Aku bisa. Mulai gak balik kaya agung. Aku bisa. Saya mau makan. O-nya HG Mongan. Coba, coba. O-nya HG Mongan. HG Mongan. Mongan. O-nya. Kalau HG lain artinya? HG. Atau arti HG? Homo gelap. Astagfirullahaladzim. Saya tidak benar biasa dengan bahasa-bahasa gamblang begitu ya. Jadi kalau hari-hari. Hari-hari biasa saja. Hari-hari memang bawa poj seperti ini. Iya, betul sekali. Karena bawaan saya banyak sekali. Iya, ini luar biasa loh pemirsa, penonton Kelakar Bota. Kalau poj gitu kan mungkin mereknya. Ah, merek AB. Kalau ini Agung dan Zila. Oh, sopener ya. Saya itu sederhana orangnya, Didi. Betul, low profile bahasa kerennya. Tidak mau menonjolkan harta yang saya miliki walaupun hartanya banyak. Betul, itu salah satu ciri orang yang tidak lebay. Tidak lebay dan juga tidak mau diincir KPK. Benar. Dan satu lagi, bukan diincir KPK. Iya, Pak. Diincir orang pajak saya. Anda betul ya. Betul ya. Oke, jadi kalau memang persiapan mau manggung. Pasti bawa lebih dari ini dong. Bawa koper. Enggak, kenapa bawa koper? Kalau keluar kota baru kita bawa koper. Kalau di Kelingkungan Palembang ini aja, ngapain bawa koper? Mau pindah. Kalau misalnya, jadi waya-waya ini lebih identik dengan MC ya. Betul sekali. Tidak mau dibilang seorang ladyboy yang lip sync. Ladyboy boleh. Apa aja boleh disantikan dengan waya-waya asal jangan pelakor. Walaupun ada juga suami-suami orang yang tergoda dengan saya. Pernah, pernah. Banyak. Banyak. Pernah, pernah diciduk? Kalau terciduk, Alhamdulillah belum pernah. Tuhan masih menutup aib saya. Ayahnya aman kondisi saya. Mungkin waktu sedikit menggoda-goda kamu, pernah kamu menciduknya? Apa maksudnya? Saya menciduk dia. Iya, dia. Kenapa dia yang menciduknya? Kan lagi tren sekarang nih loh. Apanya? Seorang waria memelihara kucing garong. Iya. Ani-ani katanya. Mungkin sedikit komentar. Sedikit komentar Anda. Iya, kenapa? Iya, ada. Kan ojak, waya-waya kan tidak. Iya. Mungkin ada komentar. Komentar? Iya, komentar dari. Oh, banyak sekali. Sekarang viral di talk-talk dan lain sebagainya. Kalau misalnya komentar-komentar itu prasaka-prasaka banyak sekali. Kita tidak bisa menutup pikiran-pikiran mereka. Iya. Mereka punya hak berpikir apa saja tentang kita. Betul. Itu hak mereka yang sudah diberikan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa, yaudah lah. Habis makan biji tas biar pokok. Cak Betino bener. Saya kan waria sariah. Iya, iya, iya. Pinter. Makanya aku bertahun-tahun di Paltipi. Karena aku pinter. Iya, iya, iya. Bukan bang, bis sariah. Terus, terus, terus. Terus. Komen-komen buruk tadi. Iya, komen buruk tadi. Banyak pastinya. Tapi itu memang fenomena terjadi saat ini. Atau memang sudah dari zaman dulu. Sudah dari zaman dulu. Karena memang kan waria itu kan identik dengan sesuatu hal yang negatif. Iya. Sesuatu yang tabu di Indonesia. Jadi, pasti karena dia negatif dan juga tabu. Yang mengiringi, ya banyak sekali yang negatif-negatif. Termasuk komentar tadi. Walaupun banyak juga yang positifnya. Iya. Nah, kalau oke. Berarti itu sudah kita bisa menilai sendiri ya. Iya. Berkomentar sendiri. Kalau dari seorang ladyboy. Ya, identik dengan waria. Kamu tidak mau mengubah performa kamu. Kamu mungkin nambah hidung. Oh. Operasi ini, operasi itu. Operasi ini. Iya. Supaya lebih mantap. Nggak pakai sempelan lagi ya. Nggak pakai handuk lagi. Itu kan serbet galung. Iya. Tapi kalau saya sih nggak tertarik yang seperti itu. Tidak ya. Saya tidak mau mengubah apa yang sudah saya miliki di diri saya. Bukan karena nggak ada uang. Nggak ada modal. Uang pasti banyak. Ada. Uang ada. Modal ada. Tapi keinginan yang tidak ada. Tidak ada. Karena saya berpikir bahwasannya daripada saya menghabiskan itu untuk mengubah diri saya. Mending saya memperbaiki yang lain-lainnya. Oke. Seperti ekonomi keluarga. Bener. Kan. Nampel bedeng tadi kan. Nampel bedeng. Iya bener. Menambah aset dalam sebagainya. Iya. Kalau ini kan nanti bisa turun. Iya bener. Wajah turun ini masih tegak begitu. Kan lucu lihatnya. Lucu. Bener. Apalagi kalau ini. Tapi keinginan ada nggak? Saya nggak ada keinginan. Iya dulu. Tadi kita bahasa plemang apa bahasa Indonesia sekarang. Ini bahasa plemang. Kata bahasa Indonesia. Iya bahasa plemang baik. Kau dari awal bahasa Indonesia. Hai. Kita berjumpa lagi. Ya aku nurut kau baik bodoh. Iya. Iya. Oke. Jadi itu tadi. Nomor satu. Performa nomor satu dong. Kalau pada saat kita mau dipakai jasa orang. Mau diboking orang di sebuah event. Iya. Sebagai seorang MC. Iya. Kamu mengaku sebagai seorang MC. Iya pasti saya mengaku dong. Karena fenomena di dunia entertain sekarang. Orang-orang yang baru sekali megang mic. Dua kali megang mic. Dia sudah mengupdate di sosial media. Iya. Seorang master of ceremony. Setuju ke Anda? Ya itu hak mereka. Oh ini hak mereka. Iya. Setuju. Karena saya tidak mau mengekang hak orang. Iya. Tapi kan kadang kita berpunyai. Oh kalau dia pengen aku dijulit cek itu. Iya. Iya sih sebenarnya buat apa ya. Padahal mereka baru sekali dua kali jadi MC. Untuk apa juga dibikin-bikin cek itu ya. Untuk apa coba? Untuk promosi. Iya. Terus untuk apa coba? Untuk menonjolkan bahwa mereka MC. Untuk apa? Betul. Nah kalau dari. Saya gak bisa jadi julit Didi. Saya bidadah di surga. Oke. Kalau waya-waya sendiri. Sekarang udah dikenal. Iya. Jam terbangnya sudah wow luar biasa. Pastinya dong. Tarifnya aja. Aku gak berani bayar kamu murah. Iya. Harus. Harus kan. Harus. Wajib ya. Tapi kenapa waya-waya? Kok kamu tidak mencoba? Saya hijrah nih. Hijrah ya. Hijrah misalnya pengen mengasah bakat lagi talent kemampuan saya lagi ke nasional misalnya. Gitu ya. Jujur saja ini sebenarnya saya itu orangnya itu apa namanya itu datar. Iya. Apa namanya itu? Flat. Flat is never flat. Monoton. Oh iya monoton. Monoton. Saya itu orangnya monoton. Coba-coba flat. Flat is never flat. Is never monoton. 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 Saya itu orangnya adalah monoton. Saya itu punya sifat kalau saya nyaman dengan satu hal atau nyaman dengan sesuatu itu saja yang saya perjakan. Termasuk orang. Termasuk juga orang. Tapi begitu saya. Kemarin baru potos. Iya. Saya itu begitu saya nyaman. Saya luahkan segala sesuatunya dengan dia. Iya. Begitu dia menyakiti atau membuat saya tidak nyaman lagi. I'm sorry goodbye. Lah ini kan soal talent sayang. I'm sorry. Bukan kecinta. Hah? Iya. Oh iya ya. Iya. Kayak bicarakan tadi apa? Masalah urusan hati. Simpenan. Kucing ya? Kucing. Aduh terbongkar ya. Iya. Aku ingat kucing kamu dulu. Iya 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 banyak 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 banyak. Mau aku kulik gitu. Jangan, jangan, jangan ya. Tapi ganteng-ganteng semua ya. Iya iya. Gak ada yang jelek ya. Yang satunya yang keren itu yang balik di skip ya. Iya. Keren banget. Yang sekarang itu masih saya berhubungan baik dengan dia. Iya iya iya. Terus masuk berhubungan yang itu juga mas. Hahaha. Oke. Jadi waya-waya kenapa? Kenapa? Kan saya itu orangnya monoton Didi. Iya iya. Bagi saya sesuatu yang sudah membuat saya nyaman kenapa saya harus keluar dari zona itu. Betul. Itu saja yang saya jalani terus. Terus. Sampai tiba waktunya tiba. Iya. Tuhan memanggil saya. As-salatu hoi ruminanaum. Salat sobo. Salat sobo. Oh bukan nanti dipandu. Allah wakbar. Ya Allah. Itu di taklik ya. Iya. Jadi gini. Kenapa sih? Kalau menurut waya-waya sendiri. Kenapa talent-talent Palemang ini hanya seperti kata dalam tempurung. Apa itu istilah kata dalam tempurung? Hanya di tempurungnya saja. Cuma ngerasa. Kata itu baik bodoh. Nggak pernah dalam tempurung. Keluar bodoh. Iya 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 benar-benar. Kalau nyebur di gendom jadi bakwan ya. Bakwan kata ada gak? Iya. Kenapa talent-talent? Apa yang jadi pertanyaannya? Saya bingung pertanyaannya. Iya. Kenapa? Kok mereka sudah punya moda. Mungkin skill mereka. Mungkin mereka sudah oke. Ya kenapa? Kok tidak ke Jakarta? Atau tidak go nasional? Kalau menurut kamu seperti apa? Yang pertama mungkin adalah faktor kesempatan. Oh iya. Mungkin mereka belum punya kesempatan untuk hijrah ke sana. Mungkin belum ada peluangnya yang untuk ke sana. Atau jalurnya mereka ke sana. Kesempatan tidak ada. Oke. Kemudian belum ada ya. Kemudian yang kedua itu mungkin faktor hoki ya. Yes. Faktor hoki mungkin belum mendatangi dan berpihak kepada mereka. Kadang-kadang kita tuh walaupun kita tidak berniat-berniat ke sana. Atau misalnya bertujuan ke sana. Tapi ketika hoki itu datang ke kita. Kita tuh udah langsung ke sana dan udah tenar. Oke. Nah kalau ada kesempatan itu kamu mau. Sedangkan kamu di Palembang ini adalah lahan kamu. Iya. Prio kamu, link kamu sudah oke. Betul, betul sekali. Mau gak kamu meninggalkan? Itu artinya kamu ke Jakarta atau ke Nasional mengulang dari nol lagi. Mau? Ya agak susah saya. Susah kan? Di usia saya yang sudah setua ini ya. Di usia saya yang sudah setua hampir separuh abad ini. Ternyata saya harus memulai dari nol itu sulit sekali. Betul. Saya kalau waktu masih gadis dulu itu sudah masih kuat sekali untuk menghadapi segala tantangan dan bahan-bahaya. Banjir, api pun saya hadapi. Betul. Tapi kalau sekarang udah tua. Udah tua. Mengingat kalau ngikutin usia nabi kan 60 berapa? 62. Ya 60-an. Berarti kamu tinggal 15 tahun lagi di dunia ini. Umur. Itu bukan seperti orang ambil KPR ya. Ada ketentuan 15 tahun lagi. Bisa, umur itu tidak ada yang tahu. Ya berarti. Bisa manjang, bisa mendek. Betul. Tergantung gosoannya. Betul. Kalau gosoannya kuat bisa manjang. Betul. Kalau didiamat aja bisa pendek. Ya betul. Tapi itu tadi ya mungkin kenapa kita tidak berani. Isla orang, aku mau ngadu nasib. Ya kalau ngadu nasib sesuatu hal yang tidak pasti ngapain kesana? Bias. Kita hadapi aja yang disini yang sudah pasti segala sesuatunya. Yang sudah terjangkau, sudah ada dan sebagainya. Dari tanah kelahiran kita, kita bisa hidup. Dari tanah kelahiran kita bisa mengumpulkan aset-aset. Dari tanah kelahiran ini kita bisa bahagia. Menemukan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Kenapa kita harus ke tempat lain? Ya betul. Hidup mati kita disini saja. Sudah selesai. Ya. Tidak ada pembahasan lagi. Close. Close. Tepuk tangan dulu dong. Buat wala-wala. Begitu ceritanya. Jadi kalau di sampai kapanpun. Iya. Sampai kapanpun istilahnya memang you passion. Itu di dunia peremsian. Di dunia peremsian. Tapi kalau tidak tahu kita Tuhan berkanda lain kan kita tidak tahu. Ada ini gak sih. Kalau seorang dunia entertain itu kan pasti. Oh iya punya cita-cita lagi nih punya usaha. Pastinya. Mengembangkan usaha. Itu pastinya. Kamu apa nih pengennya apa? Pastinya. Sudah ada yang berjalan sekarang. Ya. Kalau dibilang banyak sih gak terlalu banyak. Sudah ada beberapa sih. CGC itu kabarnya punya kamu. Iya. 5 unit sudah ada di sana. Untuk simpenan dan lain sebagainya. Iya. Simpenan apa mbak? Simpenan aset-aset. Aset-aset. Yang akan kita kumpulkan. Untuk kita pensiun di masa tua ya. Katanya tadi ini udah tua. Banyak sekali impian-impian itu. Yang saya impikan di dunia ini. Sebelum Tuhan memanggil saya. Ini tando-tando loh ini. Dari tadi kan ngomongin Tuhan memanggil saya. Mungkin ini podcast terakhir. Kita kan merendah. Merendahkan hati kita. Iya iya iya. Khusus kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Kan tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Iya iya betul. Kamu tidak beragama ya. Beragama saya. Kamu tidak beragama ya. Seperti kan kamu bilang. Kamu nyembah beringin pasti ya hidupnya. Iya. Kan low profile. Tidak mengumur umbal. Jadi segala. Contoh beragama-beragama. Beragama. Dia malai jemaah. Iya. Kan lain. Itu bukan urusan saya. Namanya Ustadz juga manusia. Iya bener. Punya salah dan hilaf. Hilaf. Apalagi seorang. Waria. Waria tempat salah dan tempat dosa. Betul. Tapi bukan berarti tidak ada mahalanya. Ada dong. Ada ya. Apa pertanyaan kamu tadi? Iya saya ulangi lagi. Impian-impian. Iya ada usaha apa sih pengen. Mungkin kan karena. Iya banyak lah. Banyak lah pasti kita tuh segala sesuatu tuh. Misalnya kita tuh MC bosen. Pengen menjalankan ini. Menjalankan usaha dan sebagainya. Pasti ada. Iya. Kalau dilihat nih sekarang kompetitor. Di dunia per MCN kan kita lihat banyak nih. Bibi-bibi baru. Talent-talent baru. Apa pendapat kamu? Bagus. Bagus ya. Kalau pendapat saya bagus. Itu yang pertama ya. Itu dari positifnya bagus. Iya. Karena banyak sekali pilihan. Masyarakat tuh banyak sekali pilihan-pilihan untuk memeriahkan acaranya. Iya. Si A, si B. Bukan hanya tergantung. Si A saja. Sudah ada pilihan lain. A, B, C, D. Iya. Itu yang bagusnya. Betul. Yang tidak bagusnya kita menjadi tersaingi. Dan akhirnya rejeki kita agak sedikit terkurangi. Iya. Iya. Tapi itu balik lagi ke rejeki dari Tuhan yang mahu kuasa. Pada waktu, pernah gak sih ojak, eh waya-waya. Sorry. Waya-waya. Gak apa-apa. Pas di atas panggung, ini yang pernah saya alami. Iya, iya, iya. Yang pernah C, Didi alami juga ya. Oke. Pas di pojok panggung, aku tuh ngerasa, aduh ini bukan dunia saya lagi. Iya, ngerasa. Aduh, malu ngerasa. Oh, dunia kamu sudah dunia dibalik layar begitu ya. Iya, seperti itu gak pernah ngalami itu. Atau dibalik papan gitu ya. Kalimantan dong. Iya, dinalilahi sayang. Iya, iya. Nah kan dari tadi ngomongin mati terus. Iya, iya, iya. Dia ngomong baik papan aku Kalimantan. Amin, amin. Oke, gimana? Pernah? Hah? Ngerasa seperti contoh lagu naif, posesif. Kalau saya sih pernah sih merasa seperti itu tapi dalam kondisi tertentu. Iya. Misalnya tuh mendapatkan acara yang kita tuh nge-MC ulang tahun anak 5 tahun. 5 tahun, betul. Kita harus berubah menjadi anak-anak. Oh iya. Nah akhirnya saya berpikir, ah ini bukan diri saya. Iya, betul. Saya bukan anak-anak dan saya bukan MC anak-anak. Iya, betul. Bagaimana menghadapi anak-anak seperti itu. Tapi kalau misalnya saya, ah MC ini bukan dunia saya lagi. Saya tidak nyaman lagi di dunia ini. Tidak. Tidak pernah. Tidak pernah seperti itu. Berarti masih ya. Masih sangat sayang sekali di dunia MC. Merasa titik jenuh seperti apa? Kalau titik jenuh iya. Kalau titik jenuh iya. Kita setiap hari atau setiap minggu tuh berkutat di hal-hal yang hampir sama. Setiap harinya. Cuman. Itu itulah. Susunan acaranya saja yang berbeda atau orang-orang yang berbeda. Tapi sama saja. Itu itu saja. Titik jenuh itu pasti ada. Oh iya. Ngerasa kayak, ah ini bukan tantangan lagi loh. Iya. Begitu saya ngomong, ah Tuhan. Tuhan. Saya jenuh dengan duanya. Oh tidak cah itu. Tuhan. Kenapa aku bencong. Kenapa aku bencong. Dan kenapa aku masih. Tuhan aku jenuh. Aku boseng ketika aku terus MC. Didatangi pandemi. Lebur. Berapa? Berapa lama? Ketika teman-teman ini. Lima bulan jual kemplang. Nah benar. Yang tadi bunda EN yang pake ini jual risa lumer. Iya. Wadio. Lebur akhirnya. Jangan sekali-sekali seperti itu. Iya betul. Walaupun jenuh kita harus jalani. Syukuri dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kan kita tau kerja juga adalah ibadah. 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 Oke jadi harapan nih seperti apa nih? Pasti banyak dong harapan-harapan. Pertanyaannya tidak berpopot kadang-kadang ya. Nanya harapan. Kau gak pernah nanyo balik. Kita kan host ya nih. Kita kan berdua host. Saya itu masih bingung dengan podcast ini ya. Podcast ini jalannya tuh cak mano sebenarnya. Apakah aku bintang tamu ini hostnya. Atau kita berdua host sama host. Host sama host. Membahas segala sesuatu. Bintang tamu sama bintang tamu. Tapi dari awal sampai akhir ini. Kau nanyonya aku terus. Kan namanya kan mantan penyiam. Iya benar-benar. Pasti banyak pertanyaan. Aku gak nanyo dengan kau. Gak kati hal yang menarik. Aku kulik dari kau. Kalau aku kan banyak hal menarik kan. Benar-benar. Dari dandanan, kehidupan malam, kehidupan yang lain-lainnya. Bagaimana kok waria punya pacar perempuan atau laki-laki. Gitu kok pertanyaan itu kan. Tapi setuju gak sih statement orang. Kalau seorang waria itu. Ya misalnya kamu dandan lah ya. Di luar itu kita gak mengulik. Iya-iya. Apa? Yang kamu dapat itu habis-habis aja di dunia entertain. Jajan atau apalah seperti itu. Tidak memikirkan hal-hal yang ke depan. Misalnya tadi yang sekarang lagi fenomena heboh di dunia tok-tok. Waria habis hartanya karena kucing. Seperti itu. Kamu tidak seperti itu? Saya tidak seperti itu. Mati aja saya pikirin apalagi hidup saya. Karena dulu rong-rong-rong-galo ya. Iya. Oke bener ya. Iya bener-bener. Dunia apa namanya? Kita itu. Kalau di keluarga itu apa? Tulang punggung. Tulang punggung. Iya bener ya. Saya segala tulang. Bagus dong. Pahala kalau luar biasa. Kalau di keluarga saya itu segala tulang. Tulang kaki, tulang tengkora, tulang punggung dan segala tulang. Karena apa yang kita dapat itu waya-waya. Kita kasih ke keluarga itu pahala yang luar biasa. Iya betul. Tapi kadang-kadang kita itu punya pacar, punya kucing itu hakikat kan ibadah. Ibadah. Walaupun dosa. Iya iya iya. Ibadah. Kita menyerahkan sesuatu kepada dia misalnya. Kita kasih uang jajan. Kita hakikat kan ibadah. Ya Allah saya berikan dia ini uang jajan untuknya. Supaya dia bisa jajan. Betul. Supaya dia makan. Supaya dia bisa beli baju dan segala. Hakikat kan ibadah. Iya. Berarti kalau itu hakikat ibadah. Berarti kita memberikan kepada dia adalah sedekah. Tadi apa tadi baju? Siapa yang bersedekah. Entar dulu. Itu akan dilipat gandakan umurnya. Baju. Rezekinya. Makan. Dipanjangkan umurnya. Entar dulu. Tadi baju, makan, apa lagi? Trakter apa lagi tadi? Banyak sekali. Banyak sekali. Berarti kucingnya kucing standar dong. Kucing standar? Iya. Saya nyarinya yang standar. Tidak yang tinggi yang sampai kita ke luar negeri. Iya iya iya. Itu ya. Pinjol kesana kesini. Benar. Akhirnya masuk penjara. Kabarnya dia di Bali. Masa? Iya. Bunda gak ngerti ya itu siapa. Aku tau ya siapa yang maksud tuh. Kata siapa? Kata saya. Tapi katanya disitu. Berakhirnya. Oke. Tapi mudah-mudahan ini waya-waya karirnya terus merlang ya. Harapan saya karena kamu di Palembang, Sumatera Selatan, MC-nya tuh yang memang punya karakter sendiri gitu loh. Punya pangsa pasar sendiri, karakter sendiri. Bisa dikatakan waya-waya pangsanya memang mencari menengah ke atas. Menengah ke atas. Segmen. Semua segmen bisa semuanya. Asalkan? Asalkan tidak berbenturan dengan waktunya. Dan? Duit bisa dicari. Betul. Iya. Ada minimum budget? Budget fee-nya? Saya tergantung. Saya tidak stagnat. Budgetnya harus sekian. Kalau tidak sekian tidak boleh. Tidak. Oh iya. Saya tergantung situasi dan kondisi begitu. Kalau aku bayar pas kan? Hah? Pas. Pas. Pas banget. Iya pas. Kita itu ada kadang-kadang saudara, kadang-kadang orang. Kadang-kadang waya-waya pengen kalau itu pakai kau. Iya. Kalau waktunya lowong yaudah kita jalani kayaknya. Iya. Tapi pas kau balas. Iya kalau gak katanya sudah. Enggak pernah saya seperti itu. Saya yakin. Saya haramkan diri saya yang seperti itu. Waduh. Karena itu ada waya-waya sa syariah. Iya. Tidak boleh menyakiti hati orang lain. Iya betul. Begitu kita bersedekah, bersedekah acara, bersedekah kebaikan dan sebagainya. Allah akan balas dengan melipat gandakan kebahagiaan dan rejeki kita. Betul. Rejeki tidak hanya uang. Tapi kebahagiaan ketentangan hati itu juga rejeki bagi kita. Ini seperti ini loh. Di kayak di apa? Di program Kitkat. Waktu lo ngomong ada keluar kata-kata. Wah kata-kata bijak. Kata-kata bijak itu ya. Dalam kurung hashtag waya-waya. Waya-waya quotes. 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 Dalam kurung lagi. Lama ngomong ini. Lama ngomongnya. Tapi itu tadi ngomong dari hati. Ini sudah begini. Oh iya sudah. Sudah begini. Kalau gitu terima kasih tas dulu waya-waya. Nanti kita akan bahas obrolan yang lebih seru lagi. Pastinya harusnya lebih seru lagi. Tentang perselingkuhan. Bener. Tentang simpanan. Tentang aib-aib manusia lain. Yang harus kita bongkar disini ya. Nama-nama yang perlu kita bongkar. Aibnya kita bongkar disini. Baik. Ya barang kita stop dulu untuk pagi ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.